Pemirsa tim surveyor lembaga penyelenggara akreditasi dari lembaga akreditasi fashion cast seluruh Indonesia LASKESI melakukan survei reakreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama Puskesmas Mabuun. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong berharap agar Puskesmas Mabuun dapat meraih akreditasi tingkat paripurna. Tim surveyor lembaga penyelenggara akreditasi dari LASKESI yang diketuai Dr. Wuruk Agung Pribowono didampingi Fahriyadi Ariyadi mendatangi Puskesmas Mabuun ke Jamatan Burumpudak Selasa 17 Oktober 2023. Kedatangan tim ini untuk melakukan survei reakreditasi terhadap Puskesmas Mabuun. Surpei turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong, Jamat Burumpudak beserta Jajaran Porkopimca, Puluran Mabuun, Perwakilan Perusahaan Swasta, Dinas Kesehatan Tabalong, serta stakeholder terkait lainnya. Dalam survei ini tim surveyor memancarai dengan lintas sektoral dan mensurpei langsung mengenai kegiatan dan program salah satunya seperti upaya kesehatan perorangan maupun upaya kesehatan masyarakat yang ada di Puskesmas Mabuun. Dari 18 Puskesmas yang ada di Kabupaten Tabalong, Puskesmas Mabuun yang pertama mendapat survei reakreditasi di tahun 2023. Kepala Dinas Kesehatan Tabalong, Dr. Taufik Raman Hamdi Optimis, Puskesmas Mabuun dapat meningkatkan akreditasinya yang sebelumnya media menjadi tingkat paling tinggi yakni paripurna. Pasalnya Puskesmas Mabuun telah berhasil meraih predikat juara pertama sebagai Puskesmas dengan kinerja terbaik tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023. Ada level-levelnya ya, ada dari dasar Madya, Purnama sampai Paripurna. Kita optimis aja deh sampai paripurna. Kebetulan juga tahun ini Puskesmas Mabuun kan berhasil mendapat predikat Puskesmas terbaik se-Kalimantan Selatan. Nah jadi kita dengan predikat itu sangat pantas lah mereka juga harusnya mendapat predikat paripurna. Sebelumnya tim Surpayor sudah melakukan penilaian secara daring selama dua hari pada Puskesmas Mabuun. Dan setelah Surpay secara luring ini, penentuan reakreditasi akan diumumkan. Nava Riyanti TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.